Aku udah bilang sempet sama Wijin juga, udah membicarakan hal seperti ini juga bahwa... Gisela Anastasia dan Gading Martin masih berhubungan baik meski bercerai pada 2019. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa mereka akan kembali bersama sehingga membuat Roy Martin terkejut dan bereaksi. Gisela memang terbuka soal kisah cintanya baik bersama Gading atau kekasih terbaru, Wijaya Saputra. Namun, ibu satu anak ini mengaku pasrah pada pilihan Tuhan apakah dia akan rujuk atau bersama dengan kekasihnya. Gisela Anastasia mengungkapkan kemungkinan untuk rujuk bersama Gading Martin. Hal itu secara belak-belakan ia sampaikan pada Rio Motret pada Sabtu, tanggal 19 September tahun 2020 lalu dan bahkan di hadapan mantan suaminya itu. Gisela mengatakan bahwa ia telah membahas kemungkinan rujuk ini bersama Wijaya Saputra atau yang lebih dikenal dengan Wijin. Secara terpisah saat mengetahui pengakuan mantan menantunya itu, Roy Martin terkejut dan bereaksi. Namun, tampaknya ia kurang setuju dengan pernyataan Gisela Usai dilihat dari raut wajahnya yang berubah dari tertawa langsung sedikit terdiam. Meski terkejut, namun Roy mengungkapkan bahwa hubungan percintaan sang anak bukanlah urusannya. Ia tak ingin panjang lebar membahas masa lalu Gisela dan Gading begitu pun dengan pria 38 tahun tersebut yang memilih bungkam soal rujuk. Beberapa waktu lalu, Roy juga pernah mengatakan bahwa ia senang melihat Gading dan Gisela masih bisa bersatu demi buah hati mereka. Kisah percintaan Gisela masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, ia juga belum menyatakan dengan jelas kapan akan melaju ke pelaminan bersama Wijin atau balik dengan mantan suami. Namun, Roy pernah mengatakan bahwa Gading lebih baik tidak mengencani seseorang di kalangan artis.